Selamat malam memirsa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi dengan santai rapat Partai Demokrat yang digelar di Cikias malam ini. Menurutnya rapat tersebut tidak akan membicarakan masalah yang selama ini terjadi dan tidak ada pergantian struktur di dalam tubuh Partai Demokrat. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Kramat Jakarta Pusat. Menurut Anas, rapat di kediaman Ketua Dewan Pemina Partai Demokrat Susilo Bambang Hidoyono merupakan rapat rutin. Meskipun dirinya belum mengetahui apa yang akan dibicarakan nanti, dirinya yakin rapat nanti akan membicarakan hal positif dan konstruktif. Selain itu Anas tetap akan melakukan konsolidasi serta meminta kepada kader-kader Demokrat dan seluruh anggota Demokrat untuk bersatu. Anas pun enggan menanggapi adanya isu mengenai dirinya yang akan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Malam ini, mas kan akan bertemu dengan Pak SPI, kemudian akan diminta laporan setelah dia meninggalkan Indonesia dan kembali lagi. Mas Anas akan melakukan perkembangan apa dari kepada Pak SPI? Rapat rutin, ini kan memang rapat berkala, rapat majelis tinggi. Jadi biasanya yang dibahas untuk perkembangan-perkembangan strategis Partai. Ya nanti pasti dibahas hal-hal yang penting lah. Termasuk dengan beberapa isu yang beberapa hari terakhir ini. Kita lihat pembahasannya orang belum pertemuan. Pasti yang dibahas adalah hal-hal yang positif dan konstruktif.